hai 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 teman selamat datang di channel fans semoga membantu Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya di channel fans kali ini saya akan membahas tentang pembuat gambar rambut pelang banjir tetap illustrator ya eh biasanya pelang banjir ini digunakan untuk perkotaan ya di perkotaan yang padat penduduk yang sering banjir eh Jakarta langsung saja kita ke pembuatannya tutorial membuat ini kita copy aja kita manfaatkan pet findry ya yaitu unite dan minus front nanti juga saya akan jelaskan tentang penggunaan apa ya pet 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 petacha efek pass na ini offset ke nah langsung saja kita praktekkan pertama kita membuat rounded ya rounded yang kotak sempurna caranya tekan shift lalu tekan rounded dulu kita buat objek seperti ini tapi jangan lepaskan ya klik-klik pada klik kiri-klik kirinya jangan lepaskan dulu kita tekan shift biar menjadi kotak sempurna ini tidak akan beralih ya tidak akan kayak gini kalau lepaskan ini melewat-melewat nah ini kotak kita buat nih lainnya lainnya berapa satu setengah aja lah lainnya tiga coba ring sudah cukup belum lainnya tiga tiga setengah tiga setengah aja lah nah seperti ini ya sebenarnya kurang sih 444 seperti ini lah ini lumayan agak sama ya nah ini udah sama eh tekan eh eh atau nanti pencet sini free transform eh jadi disini ada free kita transform ya di pupet ya pupet kraftur di sini ada transform tekan eh kita putar ya putar seperti ini dik kita putar seperti ini tubuh-tubuh nah ini kalau kurang melengkung itu bisa kita lengkungkan lagi menggunakan ini ya top kurang top nah segini udah gak sama ya nah seperti itulah cara membuatnya cara mengulangkungkannya sama dengan direct selection tool kita klik nah ini ada titiknya ini kita tarik aja yang kedua kita buat awan awan bentuknya kayak gitu biasanya pakai ini awan dik-dik Hai lu lihat-dik lu lihat gitu lu lihat sembarang lu lihat aja lah nah kayak gini apa nih nih ini matikan ini kita buat hitam ya full nanti kita karena awannya kurang bagus terus di sini juga lah bodoh emang nah ini ini ya ini ya nah ini ya kurang berarti gini ya ini oke oke men berarti kita tipis kita tipiskan mengapa oh ini kayak mobil terus datang di sini malam ini tembis aku hendak seperti ini seperti ini ya nyanyi nanti kena dolar kuning teong ini bisa dilengkungin ya Nah seperti ini bisa Hai sama semuanya pakai is direct selection tool ya ini setel ini juga bisa diginiin di klik dulu tapi tuk nah sampai keluar tuh apanya kayak pokoknya yang ini ya sampai keluar itunya lupa saya nah seperti ini nah sudah jadi awannya aja sepertiониya agak sama agak berbeda juga yоды bmれpong legame become yake Tengah bölgant ya penting awan 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 hitam hewet bisa menyewek sampai apek gini ya buat contoh saja karena buat contoh saja terus nah buat pemaruman pemarumannya kita ini aja nih ini kita grup aja ya kita bled aja disini kita buat kotaknya panjang kotak-kotak-kotak segini ya ini cukup ya eh biar bisa muter kayak tadi nah kesini kan eh lagi slot eh lagi kita kalau kita sudah dapat ininya nah kita dapat kotaknya ini mengapa nyanyi mana ya kita c-kontrol-v ya kita duplikat lalu kita flip disini dibawah ada flip ya nah kita santukan di ujungnya langsung saja kita santukan ujungnya sini kita nah ini ini fungsi dari unit ya menggabungkan objek menjadi satu jika teman-teman ingin rumahnya melengkung melengkung kayak gini ya sama aja kayak tadi kita bisa menggunakan ini nah gini cepatkan nah cepatkan kalau sudah itu disini ada cerobongnya cerobong bong 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 cerobong apa yang bisa dibuat cerobong aja juga aku ujungnya nah segini segini gini coy gini terus kita buat cerobong kita buat cerobong yang melingkir dipaker ini enggak 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 bagus-bagus cuma harus bagus ini ya gini ya ini terus nih rumahnya rumahnya sama juga kita buat rectangle kotak dengan si tadi kita warnai black atau hitam lagam warna hitam nah kita matikan ini ya eh diknya kita putar betul berapa besarnya itu eh dikand lagi kita perbesar sedikit lagi kita berkecil lagi kita buat retengkel lagi disini kira-kira sebesar rumah kita klik retengkel yang pertama nah ini gini nanti file-nya juga bisa teman-teman download ya sebenarnya cuma ini cara membuatnya saja seperti ini kita kabungkan lalu kita ini kan cara buatnya seperti ini ya dan saya juga menjelaskan tentang ini ini kita matikan ini kita vertebal menjadi satu ya nah gini kita penyakkan dikena duduk-duduk penyak kita ronditkan dikit ya dikit sekali nah seperti ini kalau sudah seperti ini sebenarnya kurang-kurang tinggi segini mungkin segini mungkin ya segini mungkin ya segini ini terlalu rondit yang mungkin ya jadinya ya sejajar sama yang diatasnya ini ini kita sadarkan coba eh kita geser satu sampai dua ya selamat menikmati nah nah sekarang kita buat ininya ini ya kita buat pakai ini seperti ini kita rapikan kita rebikin kita pindah ke sini kita warnai dengan warna hitam ke terus nah ini kita pakai kira-kira 4 terus truk kita buat bulat sini round M nah ini kita klik dua-duanya biar ngeron-ngeron itu membulat sini ya Hai telah ngeron cap nah kita susah ya kalau di illustrator itu apa ya objeknya di kliknya susah nah seperti ini ya kita tempelin disini kita objek explain biar menjadi dididik-didik biar menjadi objek ya nah seperti ini nah lalu kita manfaatkan efek pet ya offset pet nah disini offsetnya kita buat lima ininya kita buat satu wajah kita preview nah sampai ini memotong dari rumah ini nah seperti ini oke lalu set topi ini ada yang clear efek pet nah ini baru benar ini ini satu saja satu oke terus ini kita objek cek expand ya kenapa kita kita copy dulu karena nanti ini semua ke expand ya jadi satu ya ya nanti tidak ke expand nah ini kita manfaatkan lagi yang namanya Unite sini nah kita pakai lagi dulu kita pakai yang kuning dulu ya kuning kuning dulu ya jadi objek ya enak kalau jadi objek itu dia bisa di nah segini ini juga kita copy ya biar kan yang kita potong nanti dua sebenarnya kita motong dua itu langsung kita grup bisa tapi saya pengennya biar bisa jelas ininya ini kegunaan untuk motong ini untuk kegunaan untuk biar kalian jelasnya nah seperti ini nah alhamdulillah sudah habis tadi ya sebenarnya ini ketebalan ya tadi tapi tidak apa-apa sih kita kita menagihkan terus kita kecilkan tik tik tiknya eh pokoknya yang agak mirip aja ya ga usah semirip-miripnya soalnya saya buatnya yang terlalu besar ini ya terus ini nah kecil-kecil ini kita kecil-kecil ini buatnya pakai ini begini ya tuh kita isi teman tiga kalau ga mau ya nah ih ih tuh lain loh kita tetap tuh sering gini ya misalnya ga tahu kenapa ini yang sulit sekali untuk di pencet-pencet gitu kenapa illustrator jarang digunakan ya karena itu karena sulit ini kurang tebal dikit sih 75 nah segini nah ini kita copy aja copy kita buat kayak hujan ini 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 men ini 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 intinya rapihan ini ya tapi gak apa-apa nah kalau ini kita buatnya kita bled aja sih oke biasa itu pakai ini ya pen tool atau kita mencet P kita klik-klik aja dik ini coba kita rapikan pakai ini ini gara-gara pasti di sini ada yang main seperti ini kita berpulit di atasnya pulit 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 tapi buat klip ya nah segini cukup nah ini sudah terkopi ya terkopi kita besarkan eh pakai ya kita hitamkan filenya nah inilah dia rambu-rambu banjir ya disini kita memanfaatkan yaitu podfinder yaitu unite dan minus front unit untuk menggabungkan minus front untuk memotong ya memotong lalu juga direct selection tool pokoknya teman-teman harus menggunakan tool-tool di sini atau mencoba mendesain sendiri lah mencoba mendesain sendiri agar kemampuannya lebih bagus ya agar kecepatannya meningkat dan kemampuannya lebih bagus lagi ini kenapa ini nggak bisa bergerak ini saya kunci ya ini saya kunci disininya nah disini saya kunci ini bisa bergerak sekarang nah sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih